Selamat datang di Syariah Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Mita Farid di channel ini, channel Syariah Greenland. Apa kabar anda, sahabat-sahabat keluarga muslim dimanapun anda berada yang sekarang sedang menyimak? Ya, anda. Mudah-mudahan anda dalam kondisi terbaik. Dan insyaallah di video ini kita akan berbincang tentang seputar properti syariah. Dan bocorannya adalah kita akan membedah sebenarnya bagaimana sih sebuah kawasan hunian islami itu kemudian terbangun. Baik dari sisi awalnya ya, dari sisi visi, kemudian misi, kemudian goalnya itu apa ya, tahapan demi tahapannya. Dan sekelumit drama-drama yang kita potret ketika sampai kemudian hunian atau kawasan hunian islami itu kemudian terbangun. Dan seperti apa sih faktualnya saat ini hunian islami itu? Apakah benar-benar di dalamnya itu interaksinya terjaga, kemudian benar-benar suasana islaminya terbangun. Apakah benar seperti itu? Atau jangan-jangan sebaliknya? Hanya omdo, hanya sekedar visi saja, hanya sekedar impian saja. Nah, saya tidak sendirian. Walaupun sebenarnya sendirian juga bisa sih. Kita akan membedah, teman-teman, satu proyek. Tapi ini kita tidak akan terlalu banyak bahas tentang produknya. Jadi yang berharap produknya seperti apa, paling tipis-tipis saja. Tapi yang akan kita bahas ini sebenarnya lebih ke apa sih sisi inspirasi ya dari hunian islami. Apa yang kita bedah? Ini adalah syariah islami sore yang. Dan saya sekali lagi tidak sendirian, kali ini dengan proyek manajer dari syariah islami sore yang. Loh kok Kang, di video yang lain katanya Kang yang punya proyeknya atau fundernya. Ya, ya, ya. Nanti kita ceritakan ya. Kita ngobrol bersama dengan Kang Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ruth. Kabar baik? Alhamdulillah. Kabar baik. Habis-habis baik Kang. Iya dong. Kita selalu selamat ya. Iya. Aman gigi ya. Oh, insya Allah. Walaupun di sini agak sedikit dingin kan ya. Jadi mudah-mudahan lancar ya ke depan. Beliau kemarin agak sakit gigi ya. Mohon doanya biar lancar nih kita ngobrolnya ya. Baik, Kang Mirza tadi kita sudah, ya saya sudah sampaikan demikian. Walau halam kita dapat poinnya nanti apa. Tapi tentunya kita, saya dulu di syariah islami sore yang saya dilibatkan dalam pembangunan settingan awal dan sebagainya. Dan sekarang yang eksekutor dan merealisasikannya, ya itu adalah Kang Mirza teman-teman. Jadi kenapa kita berdua ini sebenarnya agak duet-duet kolaborasi begitu ya. Betul Kang. Dan kita akan beda bagaimana sebenarnya fase awal, fase tengah, dan faktualnya saat ini. Artinya Anda ini akan sangat beruntung karena mendapatkan gambaran yang komprehensif dari lingkungan kawasan hunian islami, syariah islami sore yang baik dari saya yang set up awal. Kemudian juga Kang Mirza yang faktualnya saat ini dari mulai jaman covid ya kemarin ya. Atau akhir-akhir covid lah ya. Di 2022 sih tepatnya. 2022 pertengahan. Wow, melanjutkan estafet ya. Estafet dari Kang Ruth. Karena saya kekurilingan. Baik Kang Mirza, kita mulai dari kita sharing-sharing. Berarti kan fase-fase ini ada banyak ya. Tapi kita ngobrol dulu deh di luar itu. Sebenarnya Kang Mirza ini backgroundnya apa Kang? Kemudian sampai terjun di dunia properti akhirnya. Oke, mungkin izin menjelaskan deh. Dari awal terjun ke properti syariah Kang ya. Kalau ditanya background, setelah lurus kuliah 12 tahun itu saya berkecimpung di otomotif sih. Tepatnya di pembiayaan kendaraan kan. Pembiayaan kendaraan saya tidak usah sebut perusahaannya apa. Cuma itu memang lembaga ribawi Kang. Yang pada saatnya setelah di tahun ke-12 itu membuat saya tersadar bahwa pekerjaan yang selama ini saya jalankan itu adalah pekerjaan riba Kang. 12 tahun. Di tahun 2016 tepatnya Alhamdulillah saya menyebut Hidayah. 2016 saya keluar. Memberikan diri untuk keluar dari zona nyaman ya. Itu nyaman banget ya. Secara duniawi nyaman Kang. Kalau pandangan Allah kan kalau riba itu diperangi Kang ya. Ngeri sekali. Tapi kayaknya tidak perang-perang. Setelah 12 tahun. Masya Allah. Tahu ilmunya. Dapet Hidayah berdijemput. Alhamdulillah di 2016 saya resign dari lembaga pembiayaan kendaraan tersebut. Dan mulai mencari-cari yang di 2016 itu happening itu apa sih. Kalau saya tahu di 2012 itu sebetulnya properti syariah sudah mulai menggaung ya. Cuma mulai ramainya mungkin di awal 2015-2016. Nah itu saya melihat trennya itu di 2012 properti syariah lah ya. Yang mungkin relate dengan istilahnya hijrah saya mungkin Kang ya. Hijrah dari sebelumnya anti-riba gitu ya. Betul. Anti-riba mencari sesuatu yang memang sesuai nih. Kira-kira apa yang bisa saya aplikasikan mungkin dari selama ini ilmu yang saya punya gitu kan. Kalau basic sih dulu sarjana ekonomi Kang di salah satu universitas di Bandung lah ya. Lalu burus ya. Sesuai ya. Terus ekonomi kemudian wah mungkin gak jauh-jauh dari marketing nih. Awal-awal dari memasarkan dulu properti syariah. 2016 ya? 2016. Tapi tidak di situ mungkin karena selama ini di otomotif kemudian harus ke produk baru mungkinnya properti ya. Sebetulnya tidak butuh waktu lama bagi saya untuk. Karena switching produk doang. Switching produk doang gitu kan. Hanya ingin tahu seperti apa sih properti syariah ternyata luar biasa gitu kan. Dengan tagline-nya waktu itu memang di properti syariah yang memang antiriba kan ya. Salah satunya gitu kan. Yang tanpa-tanpa itu ya. Tanpa-tanpa itu. Tanpa-tanpa. Yang menarik lah. Dan akhirnya di 2016 sampai 2021 ya berkeliling di satu agensi. Kemudian lari ke developer juga. Dan akhirnya di 2022 ke Syariah Gerileng. Wah Syariah Gerileng. Syariah Islamik Soraya. Nah tepatnya di proyek Syariah Islamik Soraya gitu. Perjalanannya mungkin seperti itu kan. Jadi istilahnya saya yang memang hijrah lah. Dari lembaga riubawi menuju ke ya istilah properti yang memang benar-benar syariah. Dari sisi bisnis mungkin operating bisnis dan sebagainya mungkin saya bisa pastikan teman-teman. Ya teman-teman juga paham bahwa ini tidak ada bedanya antara bisnis. Ya bisnis ya gitu ya. Bisnis. Atau ilmu bisnis. Tapi ketika ngomongin sistem, aturan, blablabla. Pasti berbeda apa sih yang dirasa. Ini sebelum masuk ke konteks Syariah Selimik Sorayaan nih ya. Betul. Sebenarnya apa sih yang dirasakan antara berada di zona bahasa kita mungkin konvensional lah ya. Lalu kemudian masuk ke settingan sistem syariah dalam konteks bisnis. Walau ya termasuk properti ini. Ya kalau dari yang saya rasakan dari segi pribadi dulu mungkin keberkahan Kang ya. Keberkahan yang tadinya mungkin ya kita notabene tahu sendiri bahwa bekerja di lembaga yang notabene ribawi sudah tentu konsekensinya adalah kita dihasilkan dari harta yang haram Kang. Berbeda mungkin setelah kita terjun di bisnis yang halal ini gitu ya. Kita katakan bisnis yang halal ya itu yang kita cari itu keberkahan Kang. Jadi insya Allah dari segala sesuatunya ya yang kita tuju adalah keberkahan dari Allah. Rasanya gitu beda gitu feelnya. Mungkin kalau kita dapatkan dari harta yang panas gitu. Panas. Sekarang ya menuju ke ini aja yang seperlunya secukupnya. Alhamdulillah keberkahan nya kita dapatkan sih Kang. Kalau yang saya rasakan itu sih. Ya kan sulit mungkin di sharenya ya Kak ini ya. Perasaannya gimana gitu ya. Ini pertanyaan saya yang salah kayaknya. Gimana perasaan? Tapi artinya bersyukur dan ketenangannya mungkin dapat lah ya. Ketenangannya dapat. Oke tapi kan bukan hanya harusnya ketenangan doang. Tapi harusnya juga keberkahan yang berlimpah-limpah. Harusnya kayak gitu ya. Betul. Termasuk juga keberlimpahan yang banyak. Betul. Di bisnis. Oke kita masuk ke properti syariahnya. 2016 masuk. Sama berarti sama saya. Saya juga 2016 di bulan September bergabung ya. Syariah Greenland. Kalau Pak Mirza baru tahun kemarin ya bergabung di Syariah Greenland. Tapi apa namanya. Sama sih saya juga dulu masih berantakan secara Muhammad lah. Lalu kemudian saya pengen dapet bisnis. Bisnis apa yang kemudian dari skill saya komunikasi, marketing dan sebagainya. Yang kemudian hasilnya tuh lumayan. Betul. Sehingga kita bisa fokus dakwah gitu maksudnya. Iya. Sehingga melulu ngider gitu ya terus aja gitu ya. Pengen ada punya waktu yang lebih kokoh lagi, lebih fix lagi untuk kemudian juga kita berbakti kepada umat. Kan pengennya gitu ya. Betul. Cita-cita itu. Sekarang juga masih proses. Oke. Pak Mirza. Pas masuk kita ke proyek lah ya. Betul. Nah. Apa yang menjadi boleh jelaskan menurut Kang Mirza itu apa itu properti syariah saat ini dalam sebuah kalimat. Apa sih yang menurut Kang Mirza sendiri properti syariah itu apa mau kesimpulannya saat ini lah. Benar merahnya itu apa sih sebenarnya. Ya properti yang memang benar-benar kita dilandaskan dari syariah ya syariah Islam mungkin dari yang pertama dari skema kepemilikannya. Oh transaksinya ya. Transaksinya harus sesuai syariah. Kemudian dari propertinya itu sendiri kita bisa mewujudkan suatu mungkin kalau di syariah green ini adalah satu kawasan yang benar-benar ingin di dalamnya adanya kehidupan secara islami. Jadi kita memang di dalamnya itu harus benar-benar berprinsip terhadap syariah Islam gitu Kang. Syariah Islam di dalamnya. Jadi itu yang ingin kita wujudkan di properti selama ini. Jadi di 2012 mungkin kan digaungkan oleh founder-founder yang notabene ya salah satunya ya salah satunya founder dari SGL sendiri kan mungkin di 2012 dengan semangat kesyariahannya ingin mewujudkan properti yang secara kepemilikan secara syariah gitu Kang. Dasyat ya. Jadi memang tadi kata kuncinya kalau kata Kang Mirza teman-teman itu adalah kepemilikan hunian secara sesuai syariah. Kepemilikan cara transaksinya. Kemudian juga mewujudkan tadi lingkungan yang juga islami. Islami. Wow dasyat. Oke apakah itu benar-benar terbukti? Seperti apa? Nah saya ingin cerita tentang teman-teman kalau dari saya dulu ya nanti kan Pak Mirza tolong dilengkapi dan dituntaskan. Jadi saya tinggal ongkang-ongkang kaki. Baik. Iya Kang Mirza saya ingin sharing ya termasuk tentu saya ke teman-teman yang sedang menyimak keluarga muslim. Siap-siap nih ya jangan kabita ya. Pertama berbicara tentang hunian islami. Apa yang ketika saya terjun pada waktu itu 2018. 2018 ini boleh nanti pakai yang edit siapa ya? 2018. Oke. Bagus ya kayaknya ya. Dimulailah proyek saya semikster yang ya. Betul editor kayaknya capek nih. Karena panjang nih ceritanya. Betul. 2018 itu saya masih ingat apa namanya sebelum 2018 sampai kepada kemudian launchingnya SES pada waktu itu. Itu adalah saya dijejali, dijejali dengan pemahaman yang Masya Allah dahsyat dan juga pembuktian bahwa oh benar ternyata keluarga muslim itu membutuhkan hunian. Membutuhkan hunian dan lingkungan yang islami tanpa tidak ada, tidak ada, tidak ada alasan untuk tidak gitu. Memang harus. Itu sebelum 2018. Kenapa? Saya menyimaknya pada waktu itu karena saya bertugas di Puri Nirane Cegelam pertama itu. Purwakarta kan ya? Satu tahun setengah lah kurang lebih. Sebelum adanya SES ini 2018 bulan Maret. Nah, saya dijejali dengan, bagi saya ini keberkahan atau sebuah anugerah ya. Ketika saya, kita mulai launching pada waktu itu Puri Nirane Cegelam Purwakarta 2016-2017. Saya di situ sebagai manajer marketing pada waktu itu dan saya menikmati, menyaksikan sajian-sajian keajaiban menurut saya ya. Keajaibannya apa? Bahwa, apa ya, yang kita sampaikan itu benar-benar Kang. Kita cuma berbicara tentang, mungkin masih ingat teman-teman tentang hunian tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa bank, tanpa asuransi, tanpa akat batil. Wah, tujuh tanpa pokoknya. Bagilah yang sangat luar biasa ya, dari awal-awal properi syariah launching, Kang ya. Tiga-empat tahun itu kuat banget. Memang kita dijejolai dari hal-hal yang seperti itu. Dan itu kuat banget. Saya tuh, tadinya, karena saya juga basicnya marketing, 12 tahun marketing di dunia penjualan otomotif lah, konsultan-konsultan marketing kita. Betul. Sangat, kalau sekedar ngomong teman-teman, kalau sekedar ngomong itu ya very easy gitu. Sangat mudah lah, betul nggak Kang Rizak? Tapi ketika, ketika kita hanya sekedar ngomong di awal, orang itu reaksinya luar biasa. Keluarga muslim Purwakarta dan Bandung pada waktu yang beli di Purwakarta. Karena dari Bandung juga cukup banyak pada waktu itu. Itu dahsyat banget. Saya melihat ada orang tua yang ikut survei, ngobrol, diskusi. Karena SOP kita kan sampai saat ini ya, Pak Rizak. Itu kita ngobrol bisa jadi satu jam. Betul ya? Betul. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada, Kang boleh minta brosurnya aja gitu. Oh tidak bisa. Sebenarnya oke boleh, tapi ujung-ujungnya memang lebih baiknya berkonsultasi langsung, diskusi. Betul. Dan ketika ketemu diskusi, ngobrol, yang sebenarnya merasa mendapatkan anugerah yang luar biasa itu sebenarnya adalah saya yang follow up. Kenapa? Karena banyak konsumen yang berjuang sedemikian rupa untuk mendapatkan hunian itu dengan, mohon maaf bagi saya ya, itu perjuangannya tuh very extraordinary. Benar-benar di luar nalarnya saya misalnya, kok ada orang yang sampai kemudian Pak izin saya jual dulu rumah saya sebelumnya. Pak izin saya jual dulu mobil saya sebelumnya. Pak boleh nggak belinya dengan mobil saya sebagian untuk DP-nya bla bla bla. Kemudian apa lagi ya? Ada juga, oh ya, saya mau, pada waktu itu Pak Mirza, ada jaminan pengganti. Jaminan pengganti itu nilainya bahkan bisa jadi lebih mahal daripada nilai transaksi itu. Ada yang kemudian harus pulang ke orang tuanya di Jawa, ingin mendapatkan suratnya gitu kan untuk dijaminkan ke kita. Walaupun itu kita akhirnya memperbaiki atau tidak dibutuhkan lagi gitu ya, jaminan langsungnya gitu ya. Pada waktu itu, wah orang tuh berjuang Kang. Ada orang tua yang membelikan anaknya karena ingin anaknya itu apa? Alasannya cuman, mungkin pada waktu itu ya, alasannya cuman berlabuh lah ya. Disimpulkan hanya beberapa poin saja. Utamanya adalah ingin keselamatan untuk anaknya. Betul. Walau alam, ini luar biasa. Saya melihat orang itu ingin transaksinya tanpa riba, ingin selamat dalam kepemilikan rumah pada waktu itu. Kemudian, apa namanya, untuk keselamatan anaknya. Anaknya juga. Pada waktu itu kan PNC. Tumbuh kembang anak mungkin di lingkungan yang islam. Dan persis sama PNC, Puri Niranece Gelam Purwakarta dengan Syariah Islamik Soryang. Sama lingkungannya kita setting untuk tahfiz keluarga. Ya sekolahnya sama juga. Sekolah yang berbasis tahfiz. Tahfiz gitu. Makanya pada waktu itu, anak yang jadi tahfiz dan sebagainya. Kalau di Puri Niranece Gelam kan sekolahnya Khair Umah. Dulu tuh ya. Kemudian kalau di kita, di Syariah Islamik Soryang, ini adalah? Rencananya Insan Tama kan? Insan Tama. Insan Takwa. Oh, Insan Takwa. Insan Takwa. Jadi, di Syariah Islamik Soryang ini kan, Insan Takwa. Ustadz Lutfi. Halo, Ustadz Lutfi. Assalamualaikum Ustadz. Nanti kita seperti itu. Nah, dan itu membuat saya bersemangat banget. Dan di 2018 akhirnya, karena tadi dijujali dengan Masya Allah gitu ya. Seperti itu Pak Mirza. Kebayang nggak? Jadi, apa yang ada di benak saya adalah yang saya sampaikan di setiap media iklan, di media promo, di tapping lah, di video-video. Yang saya sampaikan adalah, yuk kita selamatkan anak. Yuk kita selamatkan anak. Tentu dengan orang tuanya dong. Tapi intinya adalah untuk anak. Dengan apa? Dengan mempunyai lingkungan terbaik untuk anak. Dan untuk kitanya apa? Transaksi kepemilikannya, tadi sesuai dengan Kang Mirza sampaikan. Harus sesuai syariah. Kalau tidak, saya berpikir. Apa Pak Mirza? Yang saya pikirkan adalah, kepemilikannya tidak sah. Pakainya jadi haram. Diwariskan haram. Dihibahkan nggak jadi apa-apa. Dan kita harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Berat banget. Berat banget. Nah itulah, itu sekelumit motivasi saya pada waktu itu membangun syariah islamik sore yang di awal gitu. Berserta tim dan owner tentu saja. Nah lanjut, berlanjut, lanjut. Mungkin saya hanya sampai poin yang kedua ini Pak Mirza. Nanti dilanjut lagi ya. Betul. Poin yang keduanya adalah, Alhamdulillah. Yang bergabung di awal. Ketika saya sampaikan di setiap promo waktu itu di Radio MQ. Banyak saya promo dan seratus konsumen pertama mungkin masih-masih semuanya dominannya itu dari MQ ya. Baik tahu langsung, hubungi langsung atau tidak. Pada waktu itu yang saya sampaikan adalah selalu bahwa yang terpenting bagaimana kita menyiapkan lingkungan terbaik untuk anak-anak kita. Karena tantangan anak-anak kita itu adalah bukan saat ini, tapi masa depan yang tentu saja harus kita setting dari saat ini. Sering saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Tentang bagaimana kita hanya membesarkan tubuh anak-anak kita saja. Tapi pada saatnya sebenarnya pikirannya itu tidak ada di Islam, keimanannya tidak ada di situ dan sebagainya. Hanya gede, anaknya sampai gede, sampai kuliah. Cuma dia tidak cinta kepada Islam, tidak sayang kepada Rasul, tidak kemudian berada dalam keimanan yang terbaiknya kepada Allah SWT. Tapi dirampok pikirannya. Kan itu sering saya sampaikan seperti itu. Akhirnya yang berkumpul dan sekarang sudah tinggal di syariah Islamik Soraya adalah, Alhamdulillah adalah keluarga-keluarga yang benar atau enggak ya. Tolong nanti dijelaskan oleh Kang Mirza ya. Yang soleh, yang sama-sama ingin belajar, taat, dan sebagainya. Itu yang saya cuplik di syariah Islamik Soraya. Jadi kalau Anda datang, ini Anda akan ketemu dengan orang-orang yang loh kok. Kalau waktunya azan itu, cepat-cepatan ke masjid, kemudian ketika mau komat lama banget karena nungguin yang belum. Saling menunggu. Saling menunggu. Itu pikir serian sebenarnya. Cuma kalau di sini mungkin tidak akan kebangun suasananya. Memang harus langsung ke sana ya. Nah itu sampai di situ. Apakah benar apa yang terjadi saat ini syariah Islamik Soraya, Kang Mirza? Tolong dijelaskan dengan detail. Iya. Tadi mungkin Kang Rudy berangkat dari awal ya. Dari 2018, membersamai. Itu mungkin awal-awal hanya berupa visi mungkin ya. Kedepannya gimana sih? Ingin mewujudkan suatu hunian kawasan Islami, kalau tegaknya terintegrasi. Terintegrasi, pendidikan terutama. Di dalamnya mungkin dari kepemilikannya secara syariat, kemudian mengintegrasikan dari mulai sekolah, lingkungan. Menciptakan kesalahan kolektif ya. Betul. Dan mungkin sampai saat ini value-value itulah yang memang kita coba pertahankan dan terus coba kita gaungkan Kang. Di setiap mungkin konsumen-konsumen yang notabene sampai saat ini belum membersamai dengan kita gitu ya. Kita selalu value-value itu yang coba kita kedepankan. Sebelum mereka membahas masalah produk, justru yang kita kedepankan itu masalah value. Bagaimana sih dari awal mungkin Kang Rudy sebagai founder bersama dengan teman-teman mengwujudkan suatu visi yang sampai saat ini terus berproses dan berprogres. Betul. Berproses dalam hal mungkin tadi menciptakan lingkungan yang seleh, kesalahan kolektif Kang ya. Betul. Kemudian notabene berprogres juga mungkin dari segi pembangunannya, sarana-prasarana, mungkin dari kelengkapan fasilitas yang ada di dalamnya. Nah ini salah satunya. Ada di layar. Nah istilah kita poin yang pertama tadi Kang Rudy sampaikan ya kita terus kawal dari mungkin dari visi kita wujudkan sampai menjadi tadi mewujudkan lingkungan yang benar-benar secara islami. Kemudian mengintegrasikan fasilitas yang ada. Nah itu insya Allah saat ini kalau sebagai gambaran. Berapa persen berarti kalau dari sisi fisik? Kalau bicara progres, dari pembangunan itu 2019 Kang ya. 2019 mungkin 2018 awal akuisisi lahan, 2019 mungkin Kang Rudy mulai membersamai mulai yang keliring dan lain-lain. Sampai saat ini itu Alhamdulillah dari total luasan 4,3 hektare Kang itu sudah berprogres di kurang lebih sekitar 70-an unit yang sudah terbangun. Wow dasyat. Dan on progress nih on progress sampai saat ini ada 12 unit yang kita bangun gitu. Akhir tahun awal tahun depan atau akhir tahun ini mungkin sampai mudah-mudahan 100 sudah tinggal di situ ya. Insya Allah gitu yang waiting list ada 12 lagi. Iya benar berarti. Sampai dengan bulan ini. Berarti seratusan nanti. Seratusan insya Allah kita terus berkodmitment untuk mengawal bagaimana progres pembangunan ini ya itu sesuai dengan schedule-nya Kang. Iya betul. Karena kemungkinan kita di awal dengan konsumen ingin memwujudkan ya insya Allah kita terus kawal. Itu peribadi yang pertama. Betul tapi ketika ngobrolin izin masuk sedikit ya. Jadi saya jadi apa ya ketika ada covid bisnis kita juga disebut terganggu ya terganggu lah ya. Sampai kita ada di syara-syara yang ini teman-teman pembangunan itu ada yang beberapa konsumen itu terlambat. Ya berpengaruh ya karena ada covid itu ya. Ada keterlambatan-keterlambatan tapi dengan berbagai kekurangan manajemen lah ya pada waktu itu dengan segala macam. Semua bisnis kayaknya lumayan agak kena tsunami itu pada waktu itu. Tapi alhamdulillah. Nah ini yang saya. Apakah benar nih ya. Karena di 2 tahun awal covid ini masih sama saya kan. Betul. Apa namanya SES ini kan. Atau setahun setengah awal tuh ketika masa covid ini kan total 2 tahun setengah misalnya gitu ya. Yang saya amaze itu yang saya bersyukur sekali adalah ketika ikualitas konsumen bagi saya bagi saya. Tapi ini jangan GR nih teman-teman SES ya konsumennya ya. Tapi ini saya sangat bersyukur. Komunikasi yang baik kemudian apa ya keterbukaan dari awal lalu kemudian visi yang kita beri kita kawal sama-sama untuk membangun peradaban miniatur peradaban islam atau lingkungan islami terintegrasi di cara islami yang kita share. Kepada konsumen-konsumen awal pada waktu itu mungkin sekitar 100 sampai 100 sekian konsumen di awal itu terbukti bahwa eh justru di saat-saat kita ini terganggu ya dengan adanya apa covid pandemi lah secara ekonomi maka tetap kompak. Betul. Keterlambatan-keterlambatan bisa dikomunikasikan karena jujur aja kayak kita beberapa hal juga meleset dari timeline gitu ya. Ketahuan dong gitu ya. Tapi Masya Allah teman-teman boleh main ke Shalaisal Miksorayang ya dilihat dan sebagainya berinteraksi dengan semua warga yang tinggal disitu. Alhamdulillah saya bersyukur bahwa semuanya ini kemudian bisa sama-sama bersabar ya. Dan walau alam kenapa kemudian ya itulah ya mudah-mudahan karena memang visi yang kita jaga bersama gitu ya. Yang terpenting mungkin komunikasikan ya. Betul. Dikomunikasikan Alhamdulillah sih kalau dari selama ini perjalanan kita saroleh lah konsumen ya. Allahu Akbar. Ada yang menarik itu kan konsumen yang memang karena memang di 2021 itu pasca kita COVID itu yang memang berimpas kepada salah satunya pembangunan juga. Betul. Agak terlambat lah gitu ya. Ada yang menariknya konsumen kita yang memang juga terkena dampak gitu ya dari pembangunan. Tapi ya dari buah komunikasi kita ya Alhamdulillah bisa terkondisikan. Beliau kita coba fasilitasi di salah satu rumah di stok kita Kang. Sambil menunggu pembangunan gitu ya. Ya sebetulnya gak terlalu jauh lah ininya ya ekses dari pembangunan gitu. Tapi Alhamdulillah dari kesekolehan itu beliau mau menunggu Kang. Menunggu kita coba komunikasikan, jaga komunikasi. Bu, maka kita kualifikasi dulu. Ya bukan kebetulan kita ada rumah di stok nih bu. Alhamdulillah. Jadi tinggal sementara karena kebutuhan rumah tinggal sementara di rumah di stok ke proyek ya. Iya gitu. Wow. Nah itulah makanya kita tuh bersyukur tuh disitu. Berarti memang ketika progres dan pas masuk progres yang besar malah terkena COVID. Tapi syariah islamik sore yang dan penghuni ya warga syariah islamik sore yang justru malah struggle. Betul. Kompak. Kompak. Dan malah semakin rajin berjamaah di masjid sementara. Sementara. Itu masjid punyanya, coveringnya Pak Sef. Pak Sef muntun ya. Poin yang kedua yang tadi menarik ya. Poin yang kedua yang tadi menarik bahwa dari visi kita itu tadi mewujudkan kesalahan kolektif kita. Alhamdulillah sudah mulai berjalan nih Kang. Seiring dengan tadi kita pembangunan otomatis sudah banyak yang ketinggal Kang ya. Dari data kita itu saat ini ada sekitar 35 kepala keluarga Kang. Alhamdulillah. Yang sudah membersamai dari awal itu 2018 sudah ada. Kemudian sampai dengan sekarang Alhamdulillah kurang lebih di 35 kepala keluarga. Bahkan sudah terbentuk Pak Guyuban Kang. Alhamdulillah. Yang di dalamnya itu salah satunya adalah mengkomunikasikan antara para warga gitu ya. Dan sampai saat ini dari 35 kepala keluarga itu ya sudah Guyub sih Kang. Guyub. Karena juga di kita ada estate managementnya juga kan. Estate management gitu. Jadi bisa komunikasi antara developer dengan perwakilan warga itu bisa berjalan dengan baik. Bahkan Pak Mirza tinggal di situ ya. Nah itu saya bisa merasakan Kang yang tadi Kang Rudy kalau suatu perjamaah gitu kan. Karena saya selama saya pegang SIS itu saya tinggalnya di Lembang. Sudah-sudah. Nah dari saya kan dari awal membersamai dengan Sari Islamik Sariang sebisa mungkin saya harus ikut merasakan juga lah ya. Betul. Karena kebetulan mungkin secara jarak kan saya tinggal di ujung burung lah. Jadi agak jauh ah kebetulan memang ada rumahnya di stok kita tinggal dengan teman-teman. Dengan teman-teman saya coba tinggal aja lah di sana gitu ya. Di awal 2022. Kenapa Pak ada betah sih tinggal di proyek? Mencoba atmosfer di sana ternyata Alhamdulillah betah Kang. Karena memang sampai saat ini dari antar warga pun Guyu. Kemudian dari mungkin secara muamalahnya dengan warga pun sudah berjalan. Bahkan ada yang memiliki usaha makanan gitu ya. Memiliki usaha warung juga gitu. Saling berinteraksi sama-saling lain. Jadi saling kita juga mungkin di warga saling membutuhkan gitu kan. Tidak hanya itu saja dari mungkin. Aktifitas keagamaan gimana? Aktifitas keagamaan nah itu. Nah kita di setiap minggu itu sudah mulai berjalan Kang. Kajian-kajian rutin ya. Di malam Sabtu itu. Maaf Sabtu pagi dengan Ustadz Yulfan ya. Betul. Kita saat ini membahas kitab Riyadu Solhin ya. Kemudian di malam minggunya. Malam senenya itu juga sudah jalan. Ada kajian dengan Ustadz kita Ustadz Muhtar ya. Itu kalau bapak-bapak. Bapak-bapak. Ibu-ibu-ibunya. Ibu-ibunya Mamsis ya. Mamsis itu mother. Ibu-ibu SIS ya. Nah itu menarik. Sudah berjalan itu setiap sore di hari Jumat juga itu pengajian dan minggu pagi gitu ya. Ya Alhamdulillah yang digaungkan dari awal visi sekarang sudah mulai terwujud Kang. Terwujud lah gitu kan. Program-program teralisasi. Alhamdulillah sekarang juga masjid berprogres. Doakan saja di 2 atau 3 bulan ke depan ya. Karena kita kan masih menggunakan musola ya. Masjid utamanya nanti. Masjid utamanya nih ya. Megah sekali. Mana sih gambarnya. Nah mungkin nanti sentral dari pusat ibadah dan lain-lain itu mungkin di sana Kang ya. Sebetulnya itu yang kita rindukan dari awal mungkin ya. Dari ciri-ciri hunian Islam itu mungkin salah satunya kita memiliki fasilitas yang masjid besar itu ya. Dan sekolah termasuk 2 lokal ada di masjid ya. Betul. Sekolah itu. Dan aula besar. Masjid utamanya nih bisa kita lihat Kang ya. Masjid kita dari kejauhan udah cukup cantik nih. Tinggal finishing sedikit lagi. Mudah-mudahan sih rencana kita insya Allah di 3 bulan itu semua sentral kegiatan, keagamaan. Insya Allah bisa di sana gitu Kang. Ya Alhamdulillah Masya Allah. Kang Mirza, saya kadang panggil Akan kadang panggil Pak ya. Karena kita biasa di pekerjaan. Jangan sampai asal jangan panggil Aki aja ya. Kang Mirza, kalau dari sisi testimoni tidak langsung lah ya. Betul. Dari konsumen atau dari ini misalnya untuk anak-anak. Untuk anak-anaknya ini seperti apa? Atau yang dilihat oleh Pak Mirza yang memang paling sering tinggal di situlah ya gitu ya. Sering banget orang selamanya di situ ya. Cuma akhir-akhir saja pulang. Itu apa? Bisa digambarkan nggak untuk sahabat-sahabat SGL? Kondisi keluarga yang berinteraksi sama anak-anak di sana? Ya. Mungkin berawal dari keterkarikan dari konsumen-konsumen yang saat ini sudah tinggal di sana itu salah satunya ingin tumbuh kembang dari anak-anak mereka itu memang optimal ya. Tinggal di lingkungan yang islami. Di mana mungkin dari lingkungannya pun 100% muslim gitu ya. ingin anak-anaknya juga tumbuh kembangnya sesuai dengan syariat islam. Betul. Nah yang saya lihat Alhamdulillah di setiap kegiatan sholat lima waktu itu anaknya juga diberi ruang Kang. Itu kan ada yang... Untuk berantem. Oh bukan. Untuk rame. Asli Kang. Itu anak-anak itu sudah berani mengajukan Pak saya izin buat azan. Iya betul. Ijin buat komat. Wah itu satu yang luar biasa Kang. Mungkin di lingkungan yang lain mungkin anak-anak belum bisa seberani itu ya. Atau mungkin agak dihalang-halangin. Dan karena memang kita ini ingin menciptakan satu lingkungan yang benar-benar... Prama-anak ya. Prama-anak gitu ya. Alhamdulillah untuk tumbuh kembang anak itu yang saya lihat itu karena memang bisa dibilang sebagian besar itu yang saat ini tinggal itu kan pasangan muda Kang. Yes. Yang memang anak-anaknya itu masih berumuran... Anak satu, anak dua. Di lima, betul. Tiga sampai lima tahun atau enam tahunan lah gitu ya. Yang masih luar biasa. Kalau seperti saya ini, anak-anak seperti ini. Berinteraksi itu luar biasa gitu kan. Kalau biasa saya sebut itu saling ini lah. Anak-anak berinteraksi dengan enjoy, nyaman gitu ya. Bahasa yang dipakai ini bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda atau bahasa Zoo gitu. Menarik, menarik, menarik. Karena itu tadi lingkungannya terbentuk mungkin kita sudah lingkungan islami. Kalau yang saya lihat adab-adab mereka dalam berbahasa, berbicara itu juga ya luar biasa kan. Sudah tertanam ya. Sudah tertanam di dalam gitu ya. Tidak ada yang bahasa-bahasa yang memang kalau kita kenal mungkin dulu bergabung di dunia luar sana yang konven. Aduh luar biasa. Ngeri lah itu Kang ya. Alhamdulillah saya dengar sendiri dari percakan mereka gitu. Dan justru kan itu yang keluar itu bahasa-bahasanya enak didengar lah. Dan itu cerminan di rumah dan lingkungan. Lingkungan, betul. Betul ya. Rumah, lingkungan, dan lingkungan pendidikan. Pendidikan. Hasilnya itu yang kayak gitu. Hasilnya itu lah. Itu, betul. Masya Allah. Saya melihat juga yang selalu amaze dari dulu jaman saya di PNC Purwakarta itu Kang. Itu apa coba. Ya ini adalah anak kecil. Ya saya juga, ini ada Kang Dede sebenarnya. Saya sering ketika talk show di promosi kita di Radio MQ ataupun di mana waktu itu kita sampaikan. Bahkan ketika kita ngobrol dengan konsumen. Saya sampaikan dulu itu, ya itu terbuktinya di Purinirana Cikilampurwakarta bahwa ada anak kecil. Itu lupa pakai kerudung, keluar lari. Anak kecil perempuan, umur 3 tahun mungkin seperti itu. Termasuk anak saya pada waktu itu, dengan rambut keritingnya, keluar lupa pakai kerudung. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi, ambil kerudung gitu kan. Baru, ya balik lagi sambil apa istilahnya ya, terkaget-kaget karena saking lupa kan. Betul, betul. Nah, kita ini kan bukan tentang lupa, anak kecil pengen pakai kerudung karena melihat di luar. Tapi kok bisa sampai lupa dan lupa itu kaget dan dia harus pakai gitu. Nah sampai seperti itu. Dan ternyata teman-teman, di syariah selama sore yang sekarang demikian juga. Iya, betul. Masya Allah anak kecil itu, apa itu yang anak kecil yang, iya, yang walaupun kadang bawahannya celana gak nyambung gitu kan. Cuman, iya masalah, dia kayaknya rapi gitu ya. Karena memang juga para bundanya, mamsis, mamsis ya, itu juga sangat sudah rapi ya. Karena juga di, kan memang settingan ini, settingnya kita pada waktu itu adalah memang lingkungan itu bahkan ada himbawa. Untuk menggunakan daerah, area wajib hijab gitu ya. Bukan wajib itu artinya kita gimana ya. Tapi kita himbaw, bahkan konsumen yang datang pun akhirnya ada yang, iya, iya, ini harus wajib hijab. Mereka jadi risih sendiri kalau gak pakai ya. Betul, dan akhirnya anak kecil yang saya lihat juga alhamdulillah. Sariah selama sore yang anak kecil, perempuan itu pun juga. Masya Allah. Udah mempunyakan hijab. Walaupun sekali lagi, namanya anak kecil yang masih kemana-mana lah, yang masih lincah lah gitu. Tapi ya itu anak kecil gitu, tapi ya itu pembiasaan. Itu yang saya lihat. Gimana Pak Misa? Ya, memang ditanamkan mungkin dari orang-orang tua mereka yang notabene tadi juga sudah. Memang punya visi ingin menciptakan tadi anak-anak yang soleh gitu kan. Otomatis juga sesuai dengan konsep di lingkungan kita memang yang sep terhadap anak-anak. Kemudian di lingkungannya juga yang notabene Islam, keselehan gitu ya. Itu sangat-sangat memang relate juga Kang. Jadi mereka juga mengkondisikan anak-anak mereka dari mulai rumah itu harus memang benar-benar berjilabat. Yang perempuan ya. Kalau laki-laki. Wah jangan. Itu jadi aneh. Nah itu sudah saya lihat memang sudah menjadi ini ya, kebiasaan di sana. Sudah tertanam sampai saat ini Alhamdulillah sudah tercipta kondisi seperti itu Kang. Jadi anak-anak kecil itu kan lumayan cukup banyak lah. Ya itu ya maksudnya gini. Walaupun itu kemudian tidak bisa mencerminkan 100% gambaran lingkungan Islam yang sempurna. Betul. Tapi bahwa indikatornya itu mulai kelihatan. Mulai kelihatan. Dan tentu semuanya berprogres teman-teman. Dan saya bersyukur banget syariah Islamik sore yang ini memang didukung oleh konsumen-konsumen Anda yang memiliki unit di sana. Apalagi rumah dan tinggal di situ. Itu memang komitmen kepada yuk kita sama-samanya yuk gitu ya untuk kemudian membangun lingkungan Islami dengan dan memanfaatkannya untuk tumbuh kembang anak dan keluarga. Gitu. Masya Allah akhirnya wah dahsyat deh. Lalu sekali lagi kalau mau cari kekuranganmu selalu ada. Itu dia. Karena ini kita jatuhnya ini apa namanya PJ lah ya gitu. Yang memang memang menjawab di proyeknya. Jadi ya kita termuka banget gitu kan. Seperti itu. Gimana Pak Mirza? Ya memang itu salah satu ciri atau dari perumahan atau properti syariah Kang ya. Karena properti syariah itu salah satu cirinya mungkin menciptakan ketenangan juga ya. Di dalamnya ya mungkin salah satunya ingin ada ketenangan ya salah satunya itu. Buat anak-anak tumbuh kembang gitu kan. Selain mungkin dari ciri yang kedua adalah bahwa ingin ada rasanya aman. Rasa aman gitu ya di sebuah konsep atau lingkungan yang benar-benar syariah itu properti yang syariah itu tumbuh rasa keamanan gitu ya. Keamanan adalah mungkin dari fasilitas kita juga sudah ditopang oleh hal-hal yang secara fisik ya. Secara fisik ya gitu ya dari mulai mungkin pemasangan word gate system. Word gate system di depan. Kemudian juga ada CCTV dan lain sebagainya gitu ya. Tenaga keamanannya siap sih ya 24 jam. Pas security. Ah security dahsyat. Banyak banget. Yang ketiga mungkin kenyamanan. Nah kenyamanan itu ya ditopang oleh fasilitas-fasilitas yang saat ini insya Allah terus berprogres kan ya. Betul. Dali mulai fasum-fasum masjid pun on progress. Taman tempat ngeteh. RTH sekarang sudah mulai kita perbaiki. Betul. Ruang terbuka hijaunya sudah tertata lah ya. Sudah mulai kita tanami tanaman-tanaman buah-buahan. Bukan beringin ya. Nanti horror. Tanaman bidara kemarin kan. Oh iya bidara. Alhamdulillah. Bidara salah satu tanaman sunnah juga ya. Betul. Kita betanami. Nah itu dari tiga tadi ketenangan, kenyamanan, dan keamanan kan ya. Alhamdulillah sudah terwujud kan. Itu ya. Luar biasa sekali kan. Jadi mulai dari ketenangan tadi anak-anak tumbuh kembang. Keamanan dah. Di lingkungannya juga sudah aman gitu ya. Kita ada one gate. Ada keamanannya 24 jam siap sedia. Keanyamanan. Ya itu tadi fasilitas yang kita coba sediakan. Kan sudah mulai sedikit demi sedikit kita terus wujudkan kan. Kita kayak promo. Tapi asli jujur ini podcast bukan promo lah ya. Kita tunggu. Tapi ini realisional. Terlalu sudah ada di seri Islam Mixer yang luar biasa. Ya saya mau masuk deh ke pembahasan yang ini oke lah bahwa fakta disana Alhamdulillah udah oke. Alhamdulillah semua sudah terprogres dan sebagainya. Apa yang kita cita-citakan sudah berjalan. Saya ingin mundur sedikit tapi mudah-mudahan jadi. Saya butuh-butuh keterangan nih dari Kang Mirza tentang testimoni konsumen. Kaitan dengan sebenarnya. Saya ingin berikan dulu gambaran ke teman-teman bahwa Syariah Islam Mixer yang ini proyek ya dari Syariah Greenland ini. Kalau hitungannya Bandung dan orang terbiasa hidup di metropolitannya Bandung. Di pusat kota Bandung dengan aktivitas keramaian perkotaan Bandung. Sebenarnya gak dapet disana. Karena kita buka Syariah Islam Mixer yang itu memang kita mencari kawasan yang ideal untuk membuat minimal 5 hektare pada waktu itu. Walaupun fakta untuk keterbangunan sekarang 4,3 hektare. Juga boleh disampaikan rencana pengembangan ya. Ya gak bisa lah. Seperti 4,3 hektare gitu ya. Nah itu adalah bagian dari kalau gini kebanyakan gak Pak Mirza dulu orang itu kan kalau bicara tentang proyek itu pasti bicara tentang lokasi-lokasi-lokasi. Sedangkan ini lokasinya itu teman-teman itu adalah sejak berjaraknya dari tol keluar tol exit tol Soroja yang terakhir itu yang Soryang. Itu kan kita berapa 6 km-an? Kurang lebih 6 km. 6 km itu, 4,5 km itu jalan Soroja yang Banjaran. Jalan nasionalnya. Jalan nasionalnya. Lalu masuk ke jalan kabupatennya ya. Atau jalan provinsinya yang besar sama aja gitu ya. Hanya saja itu masuk lah ya. Itu 2,5 km kan. Dan itu dulu bahkan sekarang, bukan sekarang, dulu itu gak efek tidak ideal. Benar gak? Tidak ada yang ideal. Tapi saya bersyukur karena konsumen SCS yang sekarang berapa dari 300? 240? 240. 240. Ini kayak, hmm? Kira-kira masih banyak katanya. Kalau nanya-nanya masih sedikit ini, udah sedikit, itu cenetong tarik itu yang promona. Itu kebayang gak kan, 240 unit, ini terjual dengan kondisi yang lokasi ini, Lokasinya udah, lokasinya keren. Semua fasilitasnya keren, semuanya keren. Tapi masalahnya adalah, ini kan jauh. Nah banyak, dulu ber... Nah nanti saya nanya, sekarang gimana responnya? Nah kalau dulu, saya bilang, Bu, siapa yang menyasarkan ibu ke kantor ini lalu kemudian? Beneran? Ya dulu kalau follow up itu, saya sama Kang Dede, kalau dulu di PNC sama Pak Wiwi gitu ya, selalu follow up ke ibu, siapa yang... Kok ibu sampai tersasar ke sini, ini siapa yang menyasarkan gitu kan? Selalu bridgingnya seperti itu. Disampaikannya adalah, Kang pokoknya saya ingin satu transaksinya, ini katanya transaksinya tanpa riba, blablabla. Saya pengen berkah, satu. Yang kedua, ini bener kan mau dibangun lingkungan islami? Bener kan mau dibangun pada waktu itu Kang? Kang Dede, mau dibangun teman-teman kebangunan gak? Artinya apa? Masih kebon pada waktu itu kan? Iya, sampai di titik mungkin 100 unit, baru kemudian ada pembangunan unit kan sebenarnya ya? Nah, yang keduanya adalah ya tadi, lingkungan, bener gak dibangun lingkungan islami? Anak saya ini akan diapakan nanti, istri saya akan diapakan, suami saya nanti akan seperti apa, apakah akan ada program dan sebagainya? Akhirnya apa? Sebenarnya yang punya unit di syariah islamiq sore yang pada waktu itu, kebanyakan bukan unit pertama atau rumah pertama, tapi kebanyakan adalah rumah kedua atau selanjutnya atau pindahan. Betul. Atau menjual dulu dan sebagainya. Karena kenapa? Karena rencana kita adalah ingin hijrah lingkungan. Nah, itu menarik Kang. Gitu. Nah, faktanya sekarang gimana? Nah, memang sudah sesuai jarak itu saat ini, bagi yang sudah tinggal di syariah islamiq sore yang ya, bukan menjadi kendala Kang. Karena tadi yang mereka tuju itu adalah ingin... Kondusivitas. Kondusivitas. Memang yang mereka cari itu adalah sebuah konsep hunian yang benar-benar di dalamnya ada veli-veli yukil islaman, menciptakan kesalahan kolektif gitu ya, dan tubuh kembang anaknya juga mereka aman gitu ya. Jadi, kalau saya boleh cerita, kebanyakan di konsumen syariah islamiq sore yang, justru secara jarak dalam hal pekerjaannya, atau mereka bermuamal, usaha, justru mereka jauh-jauh Kang. Gitu kan? Jauh-jauh teman-teman. Jauh-jauh gitu kan? Kalau saya boleh mungkin sebut nama gitu ya. Iya, iya. Misal-misal. Ada sultan di SIS nih, ada Pak Firman gitu kan? Kalau secara jarak pekerjaan Kang, rumah kan rumahnya kita ditinggal di syariah islamiq sore yang ya, di Cangkuang. Kemudian dia kerjanya itu di salah satu rumah sakit di daerah Cibabat Cimahi. Cibabat Cimahi. Tolong ukur ya teman-teman ya. Yang kedua ada... Berangkat subuh. Yang tadi Pak Firman itu berangkat pagi. Berangkat pagi kalau saya lihat itu jam setengah sembilan. Mungkin milikin pejabat. Pulangnya? Pulangnya itu saya lihat di setengah delapan lah ya. Bahada Isha? Bahada Isha. Tapi itu kan jarak jadi tidak menjadi masalah ya. Yang kedua juga ada namanya Pak Ubed ya. Yang notabene dia memiliki usaha rumah makan padang. Jauh juga di kota Kang. Sebutnya rumah padang. Di Jalan Lengkong. Nanti mereknya kalau ini tanyain biar promo di sini. Kenapa Pak gitu kan? Di salah-salah ikoma atau di salah-salah setelah sholat gitu kan suka ditanya. Itu tadi memang jarak bukan masalah. Allahu Akbar. Yang mereka cari adalah tadi ingin tinggal dan nyaman di lingkungan yang benar-benar yang mereka harapkan gitu. Yang ada di seri eslemek sore yang. Dulu itu. Dan masih banyak yang lain ya Kang. Iya betul. Konsumen-konsumen itu yang memang secara jarak kalau tadi ya tidak menjadi masalah Kang. Karena di kita ini ya benar-benar orang yang memang sudah terpilih dan memang memantaskan diri untuk tinggal di seri eslemek sore yang. Jadi untuk jarak sih mereka tadi jadi masalah Kang. Betul, betul. Saya mengambil inspirasi dari kata-katanya Pak Wiwitim kita di marketing senior kita. Mengatakan bahwa yang tinggal di syariah islemek sore yang atau properti syariah. Itu tagline-nya udah punya apa ya? Puntun ya Pak Wiwitim ya. Nanti Pak Wiwitim juga talkshow di sini loh ya. Itu adalah yang tinggal di situ hanya orang-orang terpilih atau orang-orang pilihan. Karena tidak semua orang yang bahkan mampu dengan finansialnya itu kemudian tinggal di situ. Tapi hanya orang-orang terpilih dengan segala orang skemanya. Loh kok yang ingin, yang niat, yang punya azam yang kuat, punya tekad yang kuat. Itu yang kemudian terfasilitasi wasilahnya oleh kita. Hakikatnya oleh Allah untuk kemudian tinggal di syariah islamik sore yang. Maka kuatkanlah tekad Anda teman-teman. Keluarga muslim khususnya yuk kita tinggal di sana. Ini ajakannya bukan promo sekali lagi ya. Jauh-jauh lah bukan tugas kita lagi ya. Tapi ini membentuk apa namanya? Bentuk rasa syukur kita dan pertimbangannya adalah bagaimana benefitnya luar biasa. Ketika kita punya lingkungan yang baik untuk keluarga dan anak-anak khususnya. Syariah islamik sore yang ini dulu apalagi. Kalau sekarang jaraknya jadi gak masalah toh karena sore yangnya udah keren. Mohon maaf ya, sore yangnya udah keren. Tapi 5 tahun yang lalu, apalagi 2017 akhir baru launching September. Itu kan baru open tol. Betul. Kita launching awal 2018 tol itu baru beberapa bulan. Kebayang gak pembangunan wilayahnya pun baru menyesuaikan. Dulu itu kayak jauh misalnya. Jadi pembeli-pembeli pertama di syariah islamik sore yang itu merasakan permasalahan itu jarak. Dan tidak sedikit yang kemudian mental gara-gara merasakan ini jauh banget. Jauh. Tapi anehnya ya satu tahun pertama seratus konsumen. Masya Allah. Satu tahun pertama seratus konsumen itu kemudian menjadi pemilik dari unit-unit di syariah islamik sore yang. Padahal mungkin dulunya belum terbangun seperti sekarang. Belum. Satu tahun ini kan belum ada apa-apa pergerakannya. Di 2018 itu ya. Belum ada apa-apa. Ditambah mungkin dulu di tengah ada isu ya. Ya betul. Properti syariah di awal-awal 2018 wilayah Soryang kan ya. Ya wilayah Soryang sebelumnya. Wilayah Soryang itu kalau tercatat sampai asetnya juga banyak bertumbangan tuh kan. Betul. Yang mereknya properti syariah gitu ya. Itu banyak yang tumbang. Cukup berpengaruh juga sih terhadap mungkinnya dulu ya. Sampai saat ini juga kemarin sih di 2022 juga ada tuh. Masih ada ya. Yang bertumbangan gitu kan. Ya banyak properti. Karena memang tadi kita fase-fase endemi lah ya. Itu kan ternyata lebih berat. Berat ya. Apalagi bagi konvensional ketika bunganya diangkat. Dinormalkan lagi dan sebagainya tidak ada relaksasi dan sebagainya dirapelkin. Jemendingan gitu kan. Nah itu yang berat. Nah akhirnya banyak yang tumbang. Sebenarnya bukan hanya properti syariah. Yang properti konvensional jauh lebih banyak yang tumbang gitu ya. Ada penggerak properti syariah di sini. Yuk komen. Ya fakta kan. Betul. Karena ke meja kita. Bukan ke meja ini. Ke mejanya kita. Itu sekitar belasan properti konvensional yang minta di take over. Properti konvensional ya. Yang rata-rata sudah ada keterbangunan di situ. Itu gak kuat. Begitu. Fak tuh ama. Gak silahkan kalau ingin dibuktikan. Tapi fakta kita bersyukur untuk SCS ini. Sekarang sudah Masya Allah selamat ya. Sampai kemudian tuntas. Ini kalau lihat gambarnya. Nanti mohon Kang Isan dimasukin ya. Gambar-gambarnya. Karena kita sudah enakkan banget. Teman-teman bisa survei kesana. Kang jaraknya. Hei ini kita sedang membuat. Nah ini. Kita sedang mau membuat kawasan. Jadi yang bermasalah dengan jarak anak ini. Anak ini ya sudah. Gak usah. Gak usah bergabung gitu loh ya. Betul. Karena ya gitu. Itu mungkin gambarannya ya teman-teman. Ketika ternyata tekat yang kuat. Yang kemudian. Dan tentu ridha Allah. Izin Allah. Yang kemudian mengantarkan konsumen-konsumen terpilih. Terpilih. Yang kemudian ada di syariah islamik sore yang teman-teman ya. Oke Pak Mirza. Pertanyaan terakhirlah diskusi. Ini udah berapa lama kita ya. Berapa lama Kang Isan? Ada. 30 menit? 40 menit? Alhamdulillah ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa. Ini nanti boleh mudah-mudah jadi pegangan teman-teman. Untuk mengetahui syariah islamik sore yang. Nanti gambar-gambarnya ditunjukkan juga ya. Kami bisa sebenarnya lalu kemudian apa hal-hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Timeline mungkin secara bangunan atau secara kemasyarakatan di syariah islamik sore yang ini. Apa yang akan jadi momen-momen terbaik tahun ini ke depan? Ya baik. Mungkin tadi dari berlawar dari PC yang sudah dicanangkan dari awal ya. Betul. Yang memujudkan suatu hunian terintegrasi. Kemudian menciptakan kawasan yang islami. Insya Allah itu sudah mulai terwujud Kang ya. Sampai sekarang kita terus berproses dalam hal mungkin kita kegiatan kemasyarakatannya, kegiatan keagamaannya. Sudah mulai berproses berjalan gitu kan. Siap-siap sekolah nih ya. Nah bicara masalah progres sekolah juga kan itu salah satu mungkin rencana kita setelah masjid yang selesai. Karena PR-PR kita juga mungkin ingin menuntaskan pembangunan juga kan ya. Betul. Tidak hanya unit, kemudian kita juga fasos-fasos. Saat ini juga kita terus berprogres masalah pembentengan ya. Masih terus pembentengan. Kemudian kita perapian. Ngegedean banyak proyek. Nah gitu. Perapian-perapian gitu ya. Ruang terbuka hijaunya, taman-tamannya. Kemudian fasilitas politis yang sudah kita gaungkan atau sudah kita janjikan sebisa mungkin kita ingin wujudkan gitu ya. Lahannya sudah kita prepare buat saran olahraga, sudah kita siapkan. Kemudian ruang terbuka hijaunya sudah kita juga tanam-tanamnya tadi kan ya. Mulai dari tanaman buah-buahan, kemudian bidara tadi ya. Dari segi fasilitas pun pelengkap-pelengkapnya. Kita juga sudah prepare untuk semua area yang nanti sudah terbenteng itu. Kita sudah prepare CCTV untuk tadi meningkatkan keamanan tadi ya. Keamanan dan kenyamanan otomatis. Juga ketenangan juga. Nah Alhamdulillah masih terus berproges, doakan saja mungkin ke depannya kita terus diberikan kemudahan. Minial. Diberikan kelancaran kan ya. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan visi yang tadi dari founder dari mulai bisa terwujud kan. Ya mudah-mudahan sih kalau cita-cita mudah-mudahan di tahun ini kita sudah bisa mewujudkan. Mungkin rumahnya sudah sold gitu kan. Ya betul. Setidaknya sudah bisa sold semua, kemudian kita juga PR-PR yang saat ini kita belum tuntaskan. Kita bisa selesaikan gitu kan ya. Gitu kan, mudah-mudahan sih. Ya Allah. Ya demikian teman-teman. Yang pasti saya ingatkan sedikit ingin mereview. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan konsep awal kita berbicara tentang hunian islami terintegrasi atau perumahan syariah ini. Termasuk syariah islami. Syariah yang ada tiga ciri teman-teman. Yang pertama adalah transaksinya yang sesuai syariah. Transaksi ini berkaitan dengan kepemilikan. Maka kalau transaksinya nggak oke, nggak sesuai syariah, maka kepemilikannya ini kemudian juga tidak jelas. Apa yang kita pakai ini kemudian juga masuk ke dalam ketidakjelasan. Mungkin termasuk ke maksyiatan yang besar. Itu yang pertama transaksi. Yang keduanya, ciri dari perumahan syariah atau konsep properti syariah itu adalah fasilitasnya. Fasilitasnya ini membangun atau mensupport kepada konsep. Dengan biasanya masjid besar. Kalau di syariah islami syariah, masjid besar. Kemudian sekolah islam, tafiz ya. Kemudian juga ada komersil area yang diatur secara syariah tentu saja. Kemudian juga tempat olahraga yang oke dan sebagainya. Itu semuanya mendukung program-program atau konsep syariahnya. Kelinggungan islaminya. Yang ketiga, ciri dari hunian islami atau properti syariah itu adalah adanya program-program. Dan Alhamdulillah tadi sudah terbukti. Di syariah islami syariah yang program-program keislamannya sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan baik untuk anak, untuk ayah. Dan untuk ibu, bahkan untuk keluarga secara keseluruhan. Ustadz-ustadz kita di sana sudah beraksi. Kong, meri banget enggak di sana? Iya, enggak. Justru karena bertetangga dengan orang-orang yang sama-sama ingin belajar juga ya. Betul. Yang penting komitmennya ya Pak Mirza. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Mirza untuk keluarga muslim bisa sampai kemudian memilih hunian islami. Walaupun mungkin bukan secara islami syariah lah ya. Ya, dimanapun lah. Ya, mungkin untuk keluarga muslim semua. Dari yang memiliki cita-cita ingin tinggal. Ingin memiliki hunian yang secara islami. Ya, mulailah mungkin bercita-cita dari awal ingin berazam gitu ya. Berazam terhadap dirinya. Yang pertama tadi mungkin kalau ingin memiliki rumah secara syariah. Otomatis dari mulai transaksinya tadi harus dari syariah gitu kan. Juga kemudian carilah mungkin hunian-hunian islami yang memiliki tadi program-program yang notabene sudah berjalan gitu ya. Dan Alhamdulillah kalau di syariah Greenland kita sudah berjalan kan ya. Mungkin itu yang menjadi cita-cita keluarga muslim semua kita bisa wujudkan ya di syariah Greenland kan. Allahu Akbar. Demikian teman-teman, kami Zahaturnuhun. Terima kasih sudah bisa bergabung. Ini bukan video pertama dan terakhir ya. Nanti kita akan banyak mengulas. Apalagi bagi yang memang sudah ingin benar-benar mendetail. Ini kan belum detail, kita baru bicara tentang spiritnya, motivasinya ya. Dan tipis-tipis tentang progres. Tapi nanti kita akan berbincang benar-benar tentang detail banget. Sampai misalnya legalitasnya seperti apa. Bisa sudah sertifikatnya seperti apa dan sebagainya. Tapi itu nanti di next podcast ya. Masih banyak tenang wajah nanti ya. Insya Allah, insya Allah. Haturnuhun. Sama-sama Kang Rudy. Alhamdulillah. Nanti kita lanjut dengan podcast-podcast yang lain oke. Siap-siap. Baik demikian teman-teman. Jangan sampai kelewatan video-video yang selanjutnya di podcast kita. Di channel Syariah Greenland ini. Kita akan bahas banyak sekali tentang proyek-proyek Syariah Greenland. Baik yang sudah Anda miliki. Ataupun bagi Anda yang belum memiliki salah satu produk atau proyek dari Syariah Greenland. Ini adalah Syariah Islamik Soreang. Segera hubungi Syariah Islamik Soreang. Syariah Islamik Soreang Ovisial. Nah itu untuk IG-nya ya. IG Instagram. Kemudian kalau untuk SGL-nya syariah greenland.co.id itu cek aja website-nya. Buka aja di situ Syariah Islamik Soreang juga ya teman-teman. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangkan di Syariah Talk. Setiap kebaikan bermula dan akan bernilai dengan syariah. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland.